Hai semua selamat datang di oasis informatif mimin doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu inilah lima gunung berapi tertinggi di Indonesia Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki gunung berapi terbanyak di dunia hal itu dikarenakan letak geografis Indonesia yang dilintasi oleh dua jalur pegunungan muda yakni sirpung pasifik dan sirpung mediterania selain itu wilayah Indonesia yang berada di jalur pertemuan dua lempeng benua membuatnya banyak memiliki gunung berapi dua lempeng tersebut yaitu lempeng benua Asia di bagian barat dan lempeng benua Australia di bagian timur berikut lima gunung berapi tertinggi di Indonesia 5 gunung sumbing dengan ketinggian 3.371 mdpl gunung sumbing menjadi gunung berapi tertinggi kelima di Indonesia gunung ini secara administratif terletak di tiga wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Magelang Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo bersama dengan gunung Sindoro gunung sumbing membentuk bentang alam yang menawan merupakan gunung gembar sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki 4 gunung selamet gunung selamet terletak di antara lima kabupaten yaitu Kabupaten Brebes Kabupaten Banyumas Kabupaten Probalinga Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang di Jawa Tengah memiliki ketinggian 3428 meter di atas pemelukaan laut gunung selamet merupakan gunung berapi tertinggi di Jawa Tengah serta kedua tertinggi di Pulau Jawa setelah gunung seberu gunung ini cukup populer sebagai sasaran pendakian meskipun bendanya dikenal sulit pendakian gunung selamet dikenal cukup sulit karena hampir sepanjang rute pendakian tidak ditemukan air pendakian disarankan untuk membawa persediaan air yang cukup dari bawah faktor penyulit lain adalah kabupaten sangat mudah berubah-ubah dan pekat tiga gunung semeru gunung semeru secara ada misratik termasuk dalam wilayah dua kabupaten yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang Jawa Timur gunung ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Gunung Semeru memiliki ketinggian 3676 meter di atas pemelukaan laut dengan puncaknya yang begitu terkenal lain bernama Mahameru gunung ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa di area puncak gunung semeru terdapat kawasan Jenggeri Saloko yang menghasilkan aliran lahar yang berbahaya selain itu di sisi sebelah selatan puncak Mahameru juga terdapat gas beracun yang dikenal dengan sebutan Wedus Gembel dua Gunung Rinjani secara administratif Gunung Rinjani berada dalam wilayah tiga kabupaten yakni Lombok Timur Lombok Tengah dan Lombok Barat pusat Tenggara Barat gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani bersatu sebagai gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia Gunung Rinjani memiliki ketinggian mencapai 3726 mdpl gunung ini merupakan gunung pepulit bagi pendaki Indonesia karena menawarkan keinginan alam yang menabdukan satu Gunung Kerinci Gunung Kerinci terletak tepat di perbatasan antara sumutera barat dan provinsi Jambi secara administratif Gunung Kerinci berlokasi di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dalam bagian dari Taman Nasional Kerinci Sebelat atau TNKS dan TKS sendiri merupakan bagian dari pergunungan bukit barisan yang memanjang dari utara ke selatan di Pulau Sumatera Gunung Kerinci memiliki ketinggian mencapai 3805 meter di atas permukaan laut Gunung Kerinci ini dinompatkan sebagai gunung berapi tertinggi di Indonesia pengunjung yang berhasil mendaki menuju kawasan puncak dapat melihat pemenangkan indah Kota Jami, Padang, Bengkulu, bahkan samudera India yang luas dapat terlihat dengan jelas Nah itulah gunung berapi tertinggi di Indonesia Cukup sekian, makasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan pastinya makasih banyak buat yang sudah subscribe dan dukung channel Oasis Informatif Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan Sampai ketemu lagi, bye bye